Pemirsa Penjabat Gubernur Papua Barat berharap perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat dapat mendukung pelaksanaan Pesta Demokrasi pada 14 Februari 2024 dengan memberikan waktu bagi pegawai yang bekerja di perusahaan untuk menyalurkan hak pilihnya. Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temong Meres saat mengunjungi PT SDIC Papua Semenkons pada Jumat 19 Januari 2024. Selain berbicara terkait investasi di Papua Barat, sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, dirinya mengimbau kepada pihak manajemen perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat agar dapat mendukung pelaksanaan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Dalam arahannya, Ali Baham Temong Meres mengatakan, pada tanggal 14 Februari 2024, tenaga kerja lokal yang memiliki hak suara, pihak manajemen perusahaan dapat memberikan waktu agar mereka semua dapat menyeluruhkan hak suara mereka. Karena hal tersebut merupakan bentuk dukungan dari pihak perusahaan untuk keberlanjutan investasi di Papua dan juga di seluruh Indonesia. Tanggal 14 itu memberikan kesempatan untuk tenaga kerja lokal yang Indonesia yang punya hak memilih di sini untuk bisa pergi mencobos. Apakah ditimbulkan atau akan diberikan waktu di beberapa jam untuk mereka bisa mencobos. Pemerintah berharap kepada semua perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat dapat memberikan kesempatan kepada semua pekerja untuk menyeluruhkan hak suaranya pada tanggal 14 Februari 2024.